Halo guys dan balik lagi di channel pintar belajar dan kali ini tutorial kali ini kita akan membuat kill button ya guys bisa dulu jadinya kita klik namanya klasik base plate Oke dia akan loading ya nanti bakalan perusahaan loading face-face wait nah kita perlu tulbok mungkin nanti ya jadinya kita di model kita klik spawn dulu biar kita ada spawn location ya Oke kalau udah kita punya spawn location pastikan ini benar ini kayak Oke pastikan dia udah di bawah sih tuh nice oke nah dan caranya kita buat di sini Oh ya kita perlu Hai toolbox di sini di model ini kita ke marketplace di sini kita image dan Hai tulisnya di ye baeng jadinya enggak ada ya guys Oke kayaknya kita pakai ini kita insert aja nah disini ada deksikal dan disini jadinya di box teksturnya kita copy habis itu kita delete wait kita delete ini nah kalau udah kita buat langsung aja disini ada namanya starter jadinya ini kita bisa klik sekitarnya dan disini aku juga pakai plugin namanya unit conversation anda bisa beli bisa lihat di gaya klik skill dan skill ada bisa dapat disini Eh pastikan juga nonton-nonton itu video videonya aku yang lain karena ada juga itu Oke kita udah scale itu Image kita langsung paste Oblux Asset A dan Background Transparently Sama dengan 100 Nah bakalan ada tulisan Die ya disini Kalau kita pencet kita bisa pencet Ini nanti kita bakalan die Oke dan disini kita klik Local script Aku akan Wait wait Few moments kayaknya aku lupa scriptnya Karena aku Buatnya di nepet Wait sebentar aku pause dulu Oke guys sekaliannya Aku udah punya ya Coba kita paste lagi Nah ini ya guys Dan ini scriptnya Script Clip parent Close button Click connect function Gameplayers Local player Character humanoid health 0n Nah ya Gitu Mungkin Kayaknya sih Aku tes dulu guys Oke guys kayaknya sih ini working semua scriptnya Disini aku udah tes juga sih sebenernya Oke Sekarang kita mainin Dan kita loading dulu ya Classic base plate Dan semoga aku pakai wifi yang bagus Gak apa-apa Aku lupa ganti network ku Nah jadi disini kita udah ada Kita bisa klik Klik die Nanti kita langsung mati Nah jadi kan kita mati guys Kita juga di local script Disini kita juga bisa ganti Jadi humanoid healthnya jadi satu Coba kita lihat ya Dia bakalan apa ya Perbedaannya Itu biar health apanya itu Berkurang doang tuh Berkurang jadi satu Cuma gak mati Kalo kita bakalan itu Langsung kita null aja biar dia bisa mati ya Oke jadinya ini functionnya Aku akan taruh link di deskripsi Tunggu sebentar aku juga kasih ini Ini untuk itu Ini health ya Health Oke body health aku kurang itu Pokoknya kita tulis health aja Disini aku tambahin Kita mesti dilihat ini Nah ya udah ya Kita udah ada ini Oke mungkin tutorial kali ini segitu aja Dan Bye bye